Sainal Abidin selaku terdakwa mengaku kecewa terkait sejumlah mantan anggota Dewan yang membantah menerima duit ke Tok Palu. Sainal Abidin bahkan menyebut Kusnindar selaku pengecer duit suap ke Raboboong. Sidang lanjutkan kasus tindak pidano korupsi pengesahan dana RAPB di tahun 2017 dan 2018 kembali dikelak. Pada persidangan tersebut Sainal Abidin salah sekol terdakwa merasa kecewa dengan beberapa orang saksi yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Sainal Abidin mengaku sangat kecewa dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa orang saksi khususnya keterangan Kusnindar. Dimana dari beberapa keterangan Kusnindar yang disampaikan di depan majelis sakit, Sainal Abidin mengaku beberapa keterangan tersebut ada yang sesuai dengan fakta. Namun terdapat pulau beberapa keterangan yang tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan. Sainal Abidin juga meminta kepada beberapa mantan anggota Dewan yang menerima suak untuk mengakui dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dua minggu yang lalu saya melalui media bahwa teman-teman saya yang tidak mengakui, belum mengakui supaya nanti ini awal lahir kita kan bisa. Tidak ada lagi orang sian ya. Karena saya lihat kawan-kawan saya juga belum banyak mengakui. Yang saya bisa lakukan hanya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.